Sekarang untuk penggeledahan hari ini Ya betul, jadi hari ini ada kegiatan penyidikan berupa penggeledahan di Kabupaten Sutubondo Rekan-rekan penyidik telah melaksanakan kegiatan penggeledahan Informasi yang kami terima di rumah dinas bupati dan kantor ya Untuk hasil dari penggeledahan tersebut didapat barang bukti melalui penyitaan berupa barang bukti elektronik serta beberapa dokumen terkait pengadaan di Kabupaten Sutubondo Jadi informasi yang kami bisa share sementara ini hanya itu Dan kalau ditanyakan apakah masih ada lanjutannya ya kita tunggu aja karena belum bisa dibuka saat ini Kalau dokumen, kalau dokumen ada berapa yang dibawah? Belum bisa didetailkan karena masih berproses Tapi tipenya atau jenisnya dokumen dan barang bukti elektronik Masih bisa dispil kira-kira estimasi kegiatannya itu berapa lama? Saya belum bisa menerka-nerka Masih berlangsung lah Masih berlangsung Maksudnya di lingkungan pemerintah Pemerintahnya, bupatinya atau mungkin dari dinas atau gitu Pak? Belum bisa dibuka saat ini Hanya di Pemkap saja Yang dibagi, yang bisa dipublis kepada teman-teman jurnalis Di kantor Pemkap dan di rumah dinas bupati Dua itu saja Mas berarti setelah penggeledah ini nantinya ada pemanggilan saksi ya? Ya tentunya nanti setelah proses penggeledah selesai Akan dilakukan analisa terhadap barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan Dan akan dilakukan pemanggilan saksi-saksi Dan tersangka untuk mengklarifikasi Dokumen-dokumen atau alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan tersebut Sejujurnya Pak Tersangka, berapa banyak Pak? Sebagaimana yang sudah dirilis kemarin ya? Sampai sejauh ini ada dua tersangka Kemungkinan untuk dari pihak lain yang terlibat, sorry sorry Belum ada, kita belum sampai ke situ Nanti ada pendalaman nanti Kalau selesai tadi jam berapa Mas? Mungkin pas ke solat zuhur sekitar jam 1, jam 2 ya kalau nggak salah Mas, pertanyaan berbisah yang lagi viral Soal bulan-bulan ini masih buat sejujan Bagaimana yang bisa masuk? Ya, jadi Saya perlu menegaskan kembali Terkait berita yang beberapa hari ini viral Dan juga gratifikasi oleh saudara K Berdasarkan pasal, berdasarkan undang-undang 30 tahun 2002 tentang KPK Pasal 16 Kewajiban melapor gratifikasi itu dibebankan kepada pegawai negeri dalam artian luas Dan juga penyelenggaran negara Ini tidak mencakup keluarga yang tidak berstatus kedua itu yang sudah saya sampaikan Walaupun begitu, bagi keluarga yang merasa menerima fasilitas ataupun pemberian yang diduga ada kaitan dengan konflik of interest Dalam hal ini mungkin keluarga yang berstatus pegawai negeri maupun penyelenggaran negara bisa melaporkan Jadi bukan wajib ya, bisa melaporkan Kalau memang yang bersangkutan merasa, oh ini saya mendapatkan ini ada konflik of interest bisa melaporkan Tapi kalau seandainya yang bersangkutan yakin tidak ada kaitannya, maka tidak perlu melaporkan Dan range waktu untuk melaporkan ini kan ada 30 hari ya teman-teman Setelah yang bersangkutan menerima pemberian itu Tapi kembali lagi, KPK tidak memiliki kewenangan Untuk memeriksa apakah itu merupakan gratifikasi yang menyentuh konflik of interest atau tidak Karena yang bersangkutan bukan merupakan pegawai negeri ataupun penyelenggaran negara Pasca 30 hari apabila ditemukan adanya petunjuk mungkin dari laporan, mungkin dari informasi intelijen Maka bisa ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan Kembali lagi itu butuh penelahan terlebih dahulu Melalui adanya laporan dari masyarakat Jadi kami sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah menyampaikan dugaan-dugaan ini kepada KPK Dan kami tetap berharap masyarakat juga bila menemukan adanya dugaan-dugaan Tindak-dugaan korupsi maupun yang lain-lain jangan sukan-sukan untuk menyampaikan kepada KPK Untuk pelaporan gratifikasi itu sendiri, saya belum tahu ya apakah sudah ada laporan mungkin Sudah ada Sudah ada Sudah ada Oleh siapa? Dari apa? Adolesan UNJ Dosen UNJ Ya, hari ini Hari ini Tahu ininya apa yang dilaporkan? Karena bukaan gratifikasi tadi dari jab pribadi karena ingin untuk mewah Oke, kembali lagi kita melihat bahwa kewajiban melaporkan itu pegawai negeri dan penyelenggara-negara Nah, dari laporan itu tentunya nanti akan dilakukan penelahan oleh Direkturat Penerimaan Pengaduan Masyarakat ya Atau PLPM, Pengaduan Layanan Pengaduan Masyarakat Masuk kategori atau tidak? Pasti yang dicek pertama dia statusnya pegawai negeri atau penyelenggara-negara Masuk atau tidak? Kalau tidak Ada kaitan enggak dengan penyelenggara-negara atau pegawai negeri yang masih satu?